Informasi kinerja data yang kita himpun dari kemarin pada pukul 12.00 sampai dengan hari ini di pukul 12.00. Hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen, baik dengan TCM maupun dengan PCR, sebanyak 17.908 spesimen. Sehingga kumulatif sampai saat ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 666.219 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.051 orang, sehingga akumulasinya menjadi 47.896 orang. Kalau kemudian kita lihat sebaran dari kasus positif yang didapatkan hari ini, ada lima provinsi yang melaporkan kenaikan kasus yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Jawa Timur, kita dapatkan laporan kasus baru 258 orang dan sembuh 60 orang. Kemudian DKI Jakarta, 160 kasus baru dan 100 sembuh. Sulawesi Selatan, 154 kasus dan 42 sembuh. Sumatera Utara, 117 kasus dan 3 sembuh. Papua, 55 kasus dan tidak ada laporan sembuh. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus konfirmasi yang dilaporkan hari ini. Sebagai contoh, Jawa Tengah hari ini melaporkan kasus baru 49 orang, namun sembuh ada 50 orang. Kalimantan Selatan, 27 kasus baru dan 28 sembuh. Sumatera Selatan, 16 kasus baru dan 47 sembuh. Banten, 9 kasus baru dengan 13 sembuh. Kemudian Sumatera Barat, 5 kasus baru dengan 20 sembuh. Jambi, 2 kasus baru dengan 20 sembuh. Maluku, 1 kasus baru dan 4 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada penambahan kasus, namun melaporkan ada 10 kasus sembuh. Bangka Belitung juga demikian. Secara keseluruhan ada 18 provinsi dengan kasus di bawah 10, dan kemudian ada 8 provinsi yang hari ini tidak melaporkan kasus sama sekali. Akumulasi kasus sembuh pada hari ini adalah 506 orang, sehingga totalnya menjadi 19.241. 35 orang dilaporkan meninggal dan totalnya menjadi 2.535 orang. Terima kasih telah menonton!